Intro Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, Dewan Perwakilan Daerah DPD Provinsi Jawa Tengah mulai berbenah. Salah satunya mengenai pelegalan terhadap sejumlah produk asli Jawa Tengah mulai dari sumber alam, kesenian, dan produk olahan makanan asli daerah. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, para pebisnis berusaha meningkatkan daya saing produknya dengan produk asal negara ASEAN lainnya. Namun bagi para pebisnis lokal, diperlukan adanya perlindungan mengenai produk asli daerahnya. Salah satu caranya yakni dengan melindungi sejumlah produk asli daerah dari klaim asing. Guna merealisasikan hal tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah telah mengajukan hak inisiasi kepada legislatif mengenai pengajuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Indikasi Geografis. RUU Perlindungan Indikasi Geografis yang akan dibahas pada masa kerja 2016 diklaim mampu memberikan perlindungan hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Dalam Undang-Undang tersebut, Indikasi Geografis bisa menjadi acuan dalam memuluskan strategi pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri. DPD, khususnya Komite Dua, kami di Komite Dua akan menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Indikasi Geografis, di mana identitas daripada produk-produk daerah itu dicantumkan dan dilindungi di situ. Salak pondoh misalnya ya. Salak pondoh itu benar-benar kalau nggak dipatenkan seperti itu. Dan ini sudah masuk prolegnas, ya tinggal kita bahas, untuk juga upaya-upaya kita siap berkompetisi di pasar bebas, ASEAN dulu, syukur-syukur nanti sampai ke dunia kita sudah fight sekali. Kasus klaim produk asli Indonesia yang diklaim oleh negara asing sudah sering terjadi. Salah satunya adalah batik. Tidak diam dengan klaim Malaysia, tahun 2008 pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda, warisan manusia UNESCO, atau representative list of intangible cultural heritage UNESCO. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!